Barang-barang yang dia miliki pun sudah ludes terjual untuk menuruti nafsunya di dunia narkoba Ini gila sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja ya Dan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa Di konten kali ini aku bahkan membahas seorang musisi yang bernama Yuan Tanamal Dimana dia adalah musisi cilik terkenal pada era 70an Namun sangat disayangkan dengan ketenarannya pada waktu itu Ia harus tersandung kasus narkoba Yang ternyata Yuan telah mengkonsumsi narkoba selama 15 tahun lamanya Oke berikut cerita lengkap dari seorang musisi cilik yang sangat terkenal Yaitu Yuan Tanamal Simak terus videonya Check it out Johana Maria Frances atau yang lebih dikenal dengan nama Yuan Tanamal Adalah anak dari pasangan Enteng Tanamal dan juga Tanti Yosepa Yang terkenal sebagai penyanyi cilik Indonesia pada era 70an Nah Yuan lahir pada 6 Oktober 1971 Dimana Yuan sukses di album pertamanya Yang dibeli judul Si Kodok Sehingga membawa namanya sejajar dengan penyanyi-penyanyi cilik pada masa 70an Seperti Cica Koswoyo, Bubi Sandora, Adi Ping Selamat, dan Seriok Koswoyo Tidak kira namanya langsung melejit dan lagu Si Kodok dan lagu Goyang-goyang Juga menjadi lagu yang banyak dinyanyikan anak-anak pada masa itu Album lainnya juga ternyata hits juga gitu loh Antara lainnya album Aku Sedih, Yuan Sakit, dan bahkan lagu Mandi Pagi Pada waktu itu menjadi lagu iklan sebuah sabun mandi keluarga Namun dengan sejumlah prestasi yang ia peroleh Sayangnya Yuan tersandung kasus narkoba pada tahun 2002 Sangat disayangkan sekali sih Yuan adalah anak dari pasangan musisi dan artis terkenal Yang bernama Enteng Tanamat dan juga Tanti Yosefa ini Telah mengasumsi narkoba selama kurang lebih 13 tahun lamanya Yuan juga memiliki seorang adik yang bernama Petrus Sang ibu yang memiliki nama lengkap Yaitu Maria Yosefa Sri Sukartanti yang lahir di Solo 22 Maret 1950 Dari orang tua Ningrat pasangan KRT Gondokusoma dan Sri Sukartanti Tanti Yosefa dibesarkan di Jogja dan telah menyelesaikan sekolah SMA di Jogja Sebelum ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan menukuni dunia seni peran Lalu ayah Yuan yang bernama Enteng Tanamal adalah seorang musisi kelahiran Fak Fak Irian Jaya Papua Yang telah lahir 4 Oktober 1944 Nah sejak lahir ayahnya itu sangat aktif bermain musik-musikan pada waktu itu Sehingga pengalamannya di bidang musik sangat-sangat luas Dan ternyata Pak Enteng Tanamal ini sudah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi hits pada eranya Musisi kondang yang bernama Brueri Marantika dan juga Idris Ardi Adalah salah satu beberapa penyanyi yang telah berkolaborasi dengan Pak Enteng pada waktu itu Nah si Yuan yang lahir dari keluarga seniman membuat Yuan ketolaran bakat seni orang tuanya Saat usia Yuan 6 tahun ia mencoba kemampuannya di dunia musik Dan menerbitkan album perdanaannya di tahun 1977 Dan album itu dibawah naungan orang tuanya loh Yaitu ayahnya sendiri Diterapkan kan ayahnya adalah musisi kondang pada waktu itu Dengan pipi yang cabai dan rambut diikal Yuan telah sukses membawakan lagu anak-anak Sehingga lagunya sangat hits pada waktu itu Namun nih karirnya gak bertahan ramah hingga pada tahun 2002 Muncul berita baru tentang Yuan Dimana dia tertangkap telah melakukan transaksi narkoba di sekitar Jakarta Dan saat itu waktu ditangkap Yuan itu berusia 30 tahun Yang menjadi pertanyaan adalah Ada apa dengan Yuan gitu Seorang penyanyi jilin yang cukup sukses terkenal juga pada waktu itu Ia malah melakukan hal-hal telarang Dan padahal karirnya juga sudah lumayan bagus kan Dan kurang katanya Yuan mengaku melakukan hal telarang itu Sejak usianya 17 tahun Ia bilang sudah bantul sejak dia SMP Dan ia semakin menjadi-jadi sejak dia SMA Nah kenapa Yuan harus melakukan itu gitu loh Apakah karena perceraian dari orang tuanya Sehingga Yuan harus melakukan hal telarang itu Namun menurut Yuan nih Tidak ada hubungan perceraian dari orang tuanya sama sekali Hingga dia berkata hal buruk yang dia lakukan telah berasal dari dirinya sendiri Nah saat duduk di bangku SMA nih Yuan sudah mulai mengenal berbagai jenis narkoba dan juga pergaulan teman-temannya yang punya masalah juga pada waktu itu Dan biasanya kalau mereka punya masalah Pasti menampiaskannya ke narkoba Yang mereka pikir pada waktu itu Melakukan narkoba dapat meredakan sejenak permasalahan hidup Berbagai jenis narkoba telah dia gunakan termasuk obat penenang Seperti Mogadon Rohipnol Dumolid Dan juga ganja pada waktu itu Bukan hanya narkoba Ternyata Yuan pun juga terlibat Minum-minuman keras gitu loh Waduh Lalu fisik Yuan mulai berubah Serta sikap dia juga berubah saat sekolah SMA Saat sekolah SMA-nya mengetahui perlakuan dia saat duduk di bangku SMA kelas 3 Akhirnya pihak sekolah memanggil sang ibu yang bernama Tanti Yosefa untuk datang menghadap ke sekolah Lantas pihak sekolah menyampaikan kekhawatiran kondisi Yuan sebagai pecandu narkoba pada waktu itu Lalu sang ibu itu tidak membelas sama sekali Yuan Sang ibunya itu menerima sanksi apa saja yang diberikan oleh sekolah Bahkan sang ibu juga mengikaskan jika Yuan dikeluarkan dari sekolah Namun pihak sekolah memberikan pilihan lain terhadap keluarga Yuan Dengan catatan Yuan harus wajib lapor setiap 2 jam sekali selama 2 minggu kepada guru BK-nya Hal tersebut dilakukan oleh sekolah dikarenakan ya sekolah pengen Yuan itu sadar dan tidak dibawa pengaruh oleh narkoba Lalu sang ibu menerapkan terapi sendiri di rumahnya dengan cara Yuan dikasih makanan dan minuman sehat Serta Yuan diwajibkan mandi dengan air panas dan juga air dingin Terapi itu terus dilakukan setiap hari sampai beberapa minggu Dan akhirnya terapi itu berhasil dilakukan Sehingga Yuan terlepas dari pengaruh narkoba dan juga miras Dan akhirnya Yuan lulus SMA Dan akhirnya Yuan melanjutkan kuliah di 3 sastra Inggris di Universitas Indonesia Wow keren sih ini Lalu setelah beberapa bulan kehidupan Yuan berjalan normal Namun nih di tahun 90an Sang ibu Tanti Yosefa didiagnosa terkena kanker kelenjar getah bening Dan bukan hanya kelenjar getah bening ternyata kanker darah juga Lalu Yuan merasa shock mendengar vonis dari dokter itu Dimana kata dokter ibunya hanya bisa bertahan beberapa bulan saja Namun sang ibu tidak pantang menyerah Sang ibu terus berjuang melawan 2 kanker itu sekaligus Lalu perekonomian mereka tidak stabil begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh Yuan Karena kan pada waktu itu BPJS belum ada Dan biaya masih ditanggung oleh sendiri gitu loh Kasian banget sih ini Ibunya harus kemoterapi berkali-kali Dimana biaya sekali kemo itu tidak murah Dalam sekali kemo bisa mencapai 15 juta Namun nih sang ibu itu membantah vonis dokter yang katanya Hidupnya akan berlangsung cuma beberapa bulan saja Ternyata sang ibu bisa membuktikan hidup beliau bertahan beberapa tahun Setelah statement itu yang dikeluarkan oleh dokter Hingga akhirnya sang ibu meninggal di tahun 1998 Dikarenakan penyakit jantung Yuan lantas sangat cedih sekali dengan kepergian sang ibunda Dan dia ikut mengantar jenazah sang ibu untuk dimakamkan di makam keluarga Di Imogiri, Bantul, Yogyakarta Karena di Bantul adalah permintaan terakhir dari sang bunda Yuan yang ditinggal sang ibu sangat terpukul dan berduka Dia waktu itu harus mengurus adik satu-satunya Dan dia merasakan cobaan yang sangat amat berat Yuan jadi pesimis dan menalahkan semuanya Dia lebih banyak mengurung diri di dalam kamar Dan menangis setiap saat Sehingga dia sangat putus asa pada waktu itu Lalu dia mengambil jalan pintas dan jalan semu Untuk mengatasi masalahnya Dia lantas lalu kembali ke jalan terlarang yaitu narkoba Nah koran katanya pada waktu itu Yuan sudah bekerja di dunia grafis sesuai hobinya yaitu menggambar Di saat itulah dia mencoba putau dengan cara dihisap hingga disuntik Ngeri juga ya kalau mendengar kisah ini Dan lumayan sedih juga sih seorang Yuan Kecanduhannya semakin parah Dalam sehari dia bisa menggunakan 2 gram putau Yang bisa menghabiskan uangnya sekitar 500 ribuan per hari Mirisnya nih ya Saat dia bekerja itu Si Yuan harus menggunakan putau ini setiap 1 jam sekali gitu loh Gila sih kecanduhan banget nih Hingga pada suatu ketika di locker meja kerjanya Ditemukan beberapa alat penghisap narkoba Ngeri Meski kondisinya yang sedang kacau ini Yuan tidak pernah melupakan adiknya yang bernama Petrus Tanamal Dan Yuan selalu menanggung biaya kebutuhannya Nah karena kecanduannya nih Atas usul seorang sahabat Yuan mencoba berobat ke pesikiater untuk menghilangkan rasa kecanduannya itu Namun setelah berobat tetap tidak berhasil Yuan malah semakin dalam terjerumur di lingkaran narkoba Hingga akhirnya dia harus berhenti bekerja karena hidupnya kacau pada waktu itu Barang-barang yang dia miliki pun sudah ludes terjual untuk meneruti nafsunya di dunia narkoba Ini gila sih Sampai-sampai Yuan pernah merasakan hidup lontang-lantung di jalanan selama 1,5 bulan Dia tidur di rail dan makan hanya sekali sehari Hingga suatu ketika itu dia itu pernah overdoses dan dia itu pernah merasa ingin bunuh diri konon katanya Nah di masa-masa sulit itulah Pada Juni 2002 Yuan tanamal tertangkap tangan oleh polisi saat dia membeli putau di kawasan menggarai Jakarta Selatan Lalu Yuan ditahan di Polsek Tebet Jakarta Selatan Sidang kasus Yuan digelar di pengadilan negeri Jakarta pada bulan Agustus 2002 Ia didakwa membeli setengah gram putau dari bandar narkoba pada waktu itu Lalu dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dijenda uang yaitu sebesar 3 juta rupiah Nah setelah menjalani masa tahanan dan ternyata Yuan merebutkan keritanan tahanan Sehingga pada akhir bulan Mei 2003 Yuan dibebaskan Dia terbebas dari narkoba dan tidak masuk di panti rehabilitasi Hingga kini Yuan aktif di organisasi rohani Dan menyebarkan hal-hal baik mengenai kehidupannya Dan jangan hidup seperti masa lalunya Yuan Oke itu tadi cerita sebuah kisah dari Yuan Sang musisi cilik yang pernah terkenal pada era 70an itu Yang akhirnya beliau tertangkap narkoba Yang harus menyebabkan beliau masuk ke dalam bui penjara pada waktu itu Oke sekian dulu cerita kali ini Semoga kalian yang menonton suka dengan cerita kali ini Jika kalian menyukainya Jangan lupa apa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar Dan jika saya kurang telah bercerita Please komen di kolom komentar Kita berdiskusi bareng Oke sekian dulu cerita kali ini Dan sampai jumpa di cerita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao